Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Pertemuan ini saya akan mengikuti tentang bagaimana membuat kolom, bagaimana karakternya, dan baris yang ada di dalam database Oracle. Saya ingatkan kembali, Anda bisa gunakan Oracle Express Edition. Kemarin saya sudah share ke salah satu teman Anda untuk bisa menginstall Oracle-nya. Sudah saya share yang Oracle 11G Express Edition. Kalau Anda mau pakai yang lebih dari itu, boleh. Tujuan dari materi ini, nanti Anda dapat melihat tautan antara kolom satu dengan kolom yang lainnya di dalam tabel. Kemudian nanti Anda bisa mengganti nama kolom dengan menggunakan query. Kemudian Anda bisa masukkan nilai dari karakter, tipe, angka, dan tanggalnya dengan menggunakan slide. Nah, ini yang nanti Anda bisa gunakan yaitu distinct. Distinct ini untuk menghapus baris yang suplikat. Jadi, tujuan dari database itu kan, supaya tidak ada redundant data ya. Kemudian Anda nanti bisa mengedit, menjalankan, dan menyimpan penyataan SQL di Oracle Application Express yang sudah Anda install. Nah, ngomongmu sudah diinstall semua belum? Sudah install semua? Sudah, Bu. Sudah semua? Berhasil tidak? Berhasil, Bu. Berhasil. Berhasil semua ya. Oke, tinggal nanti Anda praktekkan. Kemudian nanti Anda bisa mencoba menggunakan perintah describe. Describe itu untuk menampilkan struktur tabel. Nanti Anda bisa ketikkan describe nama tabelnya apa. Jadi, bisa saya pakaikan langsung. Nanti saya ubah dulu ke R-nya ya. Jadi, saya stop dulu. Nah, ya. Kemarin kan sudah mencoba ya membuat workspace tentang gaji, penggajian. Kemudian Anda nanti bisa lihat di dalam workspace itu. Kalau Anda sudah pernah membuat, Anda login kan gitu ya. Saya ingatkan kembali. Kalau belum, berarti Anda bisa membuat di sini. Nama usernya apa dalam databasenya. Kemudian masukkan username yang bisa Anda gunakan. Kemudian diingat passwordnya juga. Sehingga nanti untuk membatasi hak akses orang lain masuk ke dalam database Anda. Nah, jika sudah buat atau masuk ya login di area ini. Kalau kemarin kan saya buat seperti ini. Sudah masukkan password. Dan klik login. Nah, ini nunggu beberapa saat. Oke. Nah, ini disuruh. Nah, kemarin tuh. Masih ingat untuk masuk ke dalam tabel atau membuat tabel menggunakan apa? Ini kan ada menu. Application Builder. SEO of software. Ada Team Development. Administration. Yang mana? Cukup ya. Pilih SQL Workshop. Kemudian Anda pilih Object. Posture. Nah, seperti ini. Jadi, di dalam aplikasi Oracle ini sudah terdapat contoh tabel. Yang kemarin saya buat itu ada tabel karyawan atau pekerjaan. Nah, Anda bisa melihat di sini kalau satu tabel. Yang kemarin itu ada employee itu ya. Atau pegawai. Seperti ini. Inilah describe. Deskripsi dari struktur tabel. Nah, kalau Anda menggunakan fasilitas application builder, gampang tinggal klik. Tapi bagaimana jika Anda menggunakan sintak SQL-nya. Klik SQL Shop-nya. Kemudian Anda pilih SQL pemenu. Nah, Anda ketikkan di sini. Apa yang harus diketikkan? Deskripsi dari nama tabelnya apa? Nah, ya. Kemudian. Nah, ini. Untuk melihat struktur tabel. Ketikkan describe. Kemudian ketikkan nama tabelnya. Pilih run. Nah, itu sama dengan yang tadi. Di sini ada nama kolomnya. Nah, di tabel ini. Ini nama tabelnya. MP ya. Maksudnya employee gitu ya. Disingkat. Ini nama kolomnya. Ini tipe datanya. Nah, ini panjangnya. Depresition. Kemudian ada kalanya. Dan seterusnya. Nah, ini untuk display. Nah, sehingga kemarin saya sudah menjelaskan bagian tentang select-nya. Nah, itu menggunakan common. Jadi, Anda klikkan tool perintah SQL-nya di common. Oke, lanjut. Nah, kemudian nanti Anda bisa menggunakan operator. Misalkan OR. Dan lain-lain. Saya share lagi. Cantik share-nya. Gak apa-apa ya. Biar kita putar-putar gitu. Kita materi, kemudian praktek lagi. Kemudian kita gunakan operator rangkaian. Seperti ini. Jadi, di SQL itu ada operator rangkaian untuk menautkan kolom satu ke kolom lainnya. Ada pernyataan aritmetika juga. Atau nilai konstantanya. Nah, Anda pasti sudah ingat apa saja operatornya. Nah, ini ada tanda operator apa namanya? Operator apa ini? Ada yang ingat? Kalau di aritmetika ini, ini operator apa nih? Oh, di sini untuk apa? Untuk merangkai ya. Contohnya di sini ada penulisannya select departemen ID. Kemudian tanda seperti ini untuk merangkai. Tanda apa namanya? Garis terjajar ya. Terjajar. Kemudian departemennya from departemen. Nah, operator ini bentuknya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk membuat spasi di antara departemen ID dan M. Seperti apa? Enggak bukan gitu ya. Seperti apa, noise-nya di mute ya. Di mute ya, di mute ya. Nanti Anda bisa masukkan perintahnya oleh departemen. Nanti, nanti akan tampil seperti ini. Nanti Anda bisa mengembangkan. Kemudian ditambahkan dengan rangkaian dan alias kolom. Alias itu biasanya, operatornya adalah S ya. Misalnya ya, aliasnya adalah S di dalam SGL itu. Nah, contohnya ini. Perintahnya ya, select departemen ID. Ya, ada tanda. Ya, di sejajar ini tanda pasti. Jarak spasi ini, maka ada kutip. Kemudian departemen name as departemen info. From departemen. Ya, jadi dari tabel departemen. Nanti yang ini, form ini berubah menjadi departemen info. Nama kolomnya. Kemudian disini ada contoh yang kedua. Misalkan disini, kita pilih kolom first name. Yang berhubungan dengan last name. Kemudian aliasnya ganti dengan nama kolomnya adalah employee. From employee. Misalkan contoh saja kali ya, biar kelihatan. Saya stop dulu. Saya buka lagi di programnya. Saya contohkan di Di tabel, kita kan. Parewan. Parewan enggak ada. Nama depan. Di karyawan aja deh. Misalkan, ini dan nama Dibagung bisa enggak ya. Kita nama dengan jabatan ya. Ini, tampaknya. Tambahkan tadi apa? Slide. Nama tampilnya. Nama kolomnya dulu ya. Ini harus diingat. Nama kolomnya. Misalkan saya mau Merangkai nama dengan jabatan. Berarti nanti nama kolomnya adalah nama Dan jabatannya. Kemudian bisa tambahkan S. Masuk ke komen. Kemudian pilih Pas like. Kemudian apa? Nama ya. Nama. Terus Tanda. Tanda apa? Garis sejajah. Kemudian ada kasih spasi. Apa di sini? Tanda garis sejajah lagi gitu ya. Garis sejajah lagi. Kemudian jabatan. Ini harus sama ya. Jabatan. Terus Mau di Dirangkai dulu. Dirangkai dulu. Dari tabel apa namanya tadi? From Nama tabelnya adalah Karyawan. Jadi ini menggabungkan Nama dan jabatan. Namanya Sisio. Jabatannya Manager. Misalkan Namanya Oan. Jabatannya Super. Misalkan. Kemudian Setelah dirangkai Kita ganti Kita ganti Alias ya. Tambahkan alias. Ganti Kolom ini Menjadi Apa? S Ditambah gitu ya. S apa? Pasti nama. Namanya apa nih? Yang cocoknya. Sini Kita kasih nama. Jangan lupa dikasih tanda petik. Nama Jabatan. Jadi yang Tadi Ada tanda Garis Jajatnya Ubah menjadi Nama Jabatan. Kemudian Di Run. Ini Berubahan Jadi Nama Jabatan. Selanjutnya Kalau kita Ganti lagi Menjadi Nama yang lain Kira-kira Namanya apa? Yang cocok Bukan nama Jabatan. Sekarang Ganti aja deh Jabatan Karyawan Jabatan Karyawan Contoh Berubah ya. Nah ini S itu adalah Untuk Mengganti Kolom Nama kolom Untuk S S Kemudian kita akan Buat Yang Desainnya 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 Desain itu Untuk Menghilangkan Baris Duplikat Jadi misalkan Ada Jabatan yang Sama Kita Hapus Ada Beberapa Kita Hapus Jadi Salah satu Satu saja Itu Namanya Desain Layar Contoh Anda Anda bisa Menggunakan Desain Untuk Menghilangkan Baris Duplikat Nah ini Contohnya Disini ada Departemen ID Kolomnya Terdapat Duplikasi Dengan Nomor ID Yang Sama Nah ini kan Seharusnya Tidak Boleh ya Karena Ini kan Departemen ID Itu Sebagai Remedy Key Jadi Kalau Anda Tidak Menginginkan Adanya Duplikasi Data Anda Bisa Tambahkan Apa Ini kan Kalau ditampilkan Slide Dari Tab Employ Departemen ID Nanti akan Seperti ini Lihat Ada Duplikasi Data Kemudian Anda bisa Tambahkan Atau Gunakan Distinct Untuk Menghilangkan Baris Duplikat Caranya Gimana Anda Nanti Bisa Tambahkan Slide Distinct Jadi Setelah Slide Anda Tambahkan Kata Kuncinya Adalah Distinct Untuk Menghilangkan Baris Duplikasi Yang Tadi Jadi Nanti Tanya Kalau Satu Saja Karena Sifat Ini Adalah Sebagai FD Medi Key Tidak Boleh Ada Yang Tambah Anda Bisa Lakukan Exhibit 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 Menyimpan Mengubah Di Oracle Application Exhibit Edition Yang Sudah Anda Install Nah Itu Ya Gimana Caranya Masuk Ke Materi Yang Keluar Ada Perintah Perintah Untuk Membatasi Membatasi Baris Yang Anda Pilih Saya Ganti Ini Maksudnya Di Kedep Yang Satu Itu Tentang Membatasi Baris Yang Dipilih Ini Nanti Anda Bisa Menggunakan Sintas Where Karena Pilihan Where Jadi Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Output Yang Mau Dihas Yang Seperti Apa Informasi Yang Mau Ditampilkan Nah Ini Gunakan Where Anda Nanti Bisa Masukkan Tambahkan Slide Kemudian Untuk Mengambil Informasi Tersebut Tambahkan Where Contohnya Disini Select Kemudian Desain Kolom Kemudian Expression Alias Form Tandil Where Ada Contohnya Seperti Ini Menggunakan Sintas Sintas Where Lihat Pernyataannya Pada tab Employ Ini Ada Select Employ ID Compa First Name Last Name Form Emper Nanti Nah Ditambahkan Disini Di Akhirnya Itu Where Employ ID Sama Dengan 101 Pakta Nanti Employ ID Parti Satu Saja Yang Akan Disampil Saya Kasih Contoh Penerapannya Gak 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 Pusing Bolak Balik Ke Ini Kita Buka Lagi Mana Yang Mau Di Ambil Kan Ini Employ Employ Ini Kan Ada Datanya Seperti Ini Nama Employ Namanya Saya Menampilkan Karyawan Yang Employ ID Adalah Tangan 75 66 Perintahnya Adalah Masuk Ke Ini Kemudian Ketikan Apa Tadi Select Apakah Mau Disebutkan Semuanya Kolomnya Gitu Atau Tidak Tergantung Saya Balik lagi Ini Ini kan Ada Kolomnya Ini ada Employee Number Name Job Atau Kalau Isinya Anda Bisa Lihat Seperti Ini Ada Mau Nampilkan Semua Kolomnya Ada Employee Number Nama Job Manager Hided Salary Form Dan Department Kalau Anda Mau Tampilkan Semua Select Kemudian Where Tambahkan Yang Mau Dipanggil Apa Berdasarkan Employee Number Saya Pilih Nama Kemudian Salary Berarti Perintahnya Gimana Jadi Kolom Name Namanya In Name Kemudian Dan Cell Yang Mau Akan Disampilkan Tinggal Select In Name Jangan lupa Untuk Mau Manggil Kolom Misalnya Lebih dari Satu Anda Pakai Tanda Sel Sel Kemudian Apa From Nama Tabelnya Apa Where From Nama Tabelnya Apa Where Apa tadi ya? M ke number gitu ya. Sama dengan berapa? 7, 5, 6, 6. Itu ya. Benar nggak ini kolomnya? Ini harus sama ya. Nanti akan dimunculkan dalam hanya yang employee nombornya adalah 7, 5, 6, 6. Yaitu namanya Jones. Selerinya. Kalau supaya nambah di sini supaya kelihatan ya nomor employee berapa. Kita tambahkan ke sini. 7, 6. 7, 6. Ya. Ini ada nombor, 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 nombor. kolom yang tadi. Misalkan semua yang jabatannya apa gitu ya. Ini contoh. Ada nggak yang duplikasi? Bisa dengar. Di employ lagi. Ada tanya. Misalkan disini kan ada manager-manager, seller gitu ya. Yang jabatannya manager ditampilkan. Itu gimana perintahnya? Select. Enam. Ya. Apa? Apa tadi ya? Jawabatannya dia pakenya basa. Kolomnya basa. Di sini job ya. Kolomnya job. Ini nanti kita pilihkan. In name. Job. Kemudian salary. Sell. Tapi yang ditampilkan jobnya adalah manager saja. Jadi, select 6. Job. Gitu ya. Limit. Sal. Prom. Square. Fairnya apa? Fairnya apa? yang jabatannya manajer. Jawab. Itu ya. Sama dengan. Ini kayaknya benar. Jadi tulisan manajernya gimana? Oh, salah ya. Kita tengok lagi. Sini. Pulisannya. Manager. Job. Tadi gak bisa. Kenapa? Ada yang tahu? Atau yang berada di departemen nomornya aja ya? Kanannya bukan? Kita kunci. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda harus gunakan tanda petik. Nah, di sini akan tampilkan name, job, dan salary. Itu yang jobnya adalah job. Nah, itu untuk menggunakan square. Kemudian ditambahkan misalkan jobnya dengan tulisan silur kapital. Atau ditambahkan operator yang pembanding, seperti yang masuk kerjanya kurang dari sekian tahun. Atau yang gajinya lebih besar. Atau yang gajinya lebih besar dari yang... Salary-nya lebih dari... Salary-nya lebih dari seribu. Berarti apa? Ambilkan... Ambilkan kolom name, nama, kemudian jabatan gaji. Gaji dari tabel employee di mana yang salary-nya lebih dari seribu. Berarti di mana yang salary-nya lebih dari seribu. Berarti di mana yang salary-nya lebih dari seribu. Nah, ini menggunakan operasi pembanding. Yang lebih besar sama dengan seribu. Berarti di mana yang salary-nya lebih dari seribu. Lihat ya, ini dengan tanda titik koma-nya. Nah, ini akan ditampilkan. Karyawan yang gajinya lebih dari seribu. Atau kebalikannya. Misalkan kalau kurang dari ya. Misalkan ini kurang dari seribu. Hanya dua orang ya. Hanya dua karyawan yang gajinya di bawah seribu. Seribu dolar. Dasmit dan James. Nah, ini menggunakan operator pembanding. Kemudian nanti Anda bisa... Buat yang lainnya ya. Selain select, square, kemudian S. Ini ada satu lagi. Yaitu tentang operator pembanding yang lainnya. Operator pembanding yang lainnya itu... Selain tanda kurang lebih ya. Kurang atau lebih kecil, lebih besar. Yaitu ada sama dengan... Itu disebut dengan operator pembandingnya. Nah, tapi juga ada... Maaf, saya share lagi materinya. Baca aja tapi nggak di-share. Nah, ini ada operator pembanding lainnya. Selain sama dengan lebih kecil, lebih besar. Anda bisa menambahkan fungsionalitas yang lain untuk mengambil kumpulan data. Yaitu menggunakan between and in like. Contohnya di sini ada between and itu. Yaitu untuk memilih dan menantikan berdasarkan tentang nilai. Jadi nanti akan membalikkan tentang nilai. Ada di atas batas bawah dan batas atas. Nanti Anda bisa tentukan sendiri. Nah, ini contohnya. Di dalam database, saya ceritakan di sini ada tabel karyawan. Sudah dipanggil kolom last name dan salary-nya pada tabel karyawan tersebut. Where salary between antara ya. Antara 1000 dan 11000. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Jadi yang sintak yang tadi sebelumnya tinggal tambahkan nama kolomnya ya. Sel. Kemudian tambahkan bid-bid. Misalkan 1000 dan 2000. Nanti akan ditampilkan karyawan yang serinya antara 1000 sampai 2000. Itu untuk between and rentang ya. Atau bisa tambahkan pembanding yang lebih besar sama dengan. Jadi ada rentangnya gitu ya. Dan lebih kecil sama dengan. Seperti ini. Kemudian ada perintah yang lainnya itu in. In ini digunakan untuk menguji apakah nilai itu ada di dalam rangkaian nilai itu. Contohnya disini in untuk mengidentifikasi nomor ya. Contohnya disini ada nomor sekian. Nah disini ada perintahnya. Select city. Kemudian step province country id. Ini ada tiga kolom yang dipanggil. Dari tabel location. Ini nama tabelnya location. Where country id in. Jadi yang ada di dalam. Nah ini nama UK dan CA ini. Jadi nanti yang ditampilkan. Yang ada pilihan mengidentifikasi ini. Tiga. Itu untuk ini. Atau bisa tambahkan all. All country id. Jadi bisa salah satu. Nah ini yang terakhir. Ada cita. Yaitu like. Nah ya. Saya itu bahasa Indonesia nya apa? Suka gitu ya. Contohnya like ini. Bisa untuk pencarian. Di dalam database. Misalnya mencari. Disini mencari misalnya karyawan yang. Namanya teori dengan S gitu. Anda nanti bisa tambahkan simbol. Anda persen. Nanti bisa lihat seperti ini. Cintarnya like. Disini simbolnya jangan lupa. Ada persennya. Untuk mengwakili urutan. Atau karakter lainnya. Disini contohnya. Select. Nama kolomnya last name. Jadi ini yang ditampilkan adalah kolom last name. Dari. Dari. Tabek employee. Last name. Like. Kemudian ada. Apa ini? O. Dia akan muncul. Seperti ini. Jadi ini apa saja. Kemudian ada. Tiga. Dia akan. Diiputi dengan. Uruf O. Dan uruf yang. Lainnya. Contohnya. Ini akan. Ditampilkan. Seperti ini tampilannya. Yang akan dipanggil. yang last name-nya adalah mengandung urut O dikuti dengan urut yang lainnya atau sebelumnya nah itu jadi di like ini ada karakter yaitu tanda percent atau tanda underline di dalamnya satu lagi disini ada tanda ditambahkan tanda slash slash seperti ini atau garis miring ya samanya disini ada perintah select name job id from employer job id like nah ini contohnya dari sini terbalik atau tanda di gunakan simbolnya percent tanda score R di ID dengan tanda percent contoh nah ini untuk menampilkan column name job id dari tab employer job id like nanti percent underscore R nanti yang akan ditampilkan seperti ini nanti anda bisa dicoba oke sampai disini ada yang ditanyakan ini contoh-contohnya ini sampai dengan Isnul waktunya cepat sekali oke satu lagi satu lagi terus dari tadi ya udah ini yang terakhir ini ini is no is not the kosong dan tidak kosong bisa dikosongkan contohnya Isnul seperti ini jadi dikosongkan misalkan nama nama karyawannya adalah king seperti ini kemudian dibawahnya ini adalah untuk menampilkan komisi ya pada tab employee dimana komisinya adalah tidak kosong itu ya untuk perintah-perintah yang bisa anda gunakan di SQL itu sampai dengan screen and light is no dan tapi ini jarang dipakai ya yang ini jadi anda bisa mencoba nanti di rumah menggunakan mereka application express oke sampai disini ada yang tanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati